Yo, what's up school fans? Welcome back to the vlog Sedangkan Ranz Simba Bogor, mereka lagi on the roll, mereka menang 2 game pertamanya season ini Dimana game terakhir itu mereka menangnya dari Satria Munda Pertamina So, I think this is gonna be very very competitive si game ini sih So, that's why gue bela-belanya nyetir 1 jam ke Bogor Karena gue juga pengen nonton Devon Van Ustroom sih, itu orang yang jago banget men Dan gue kemarinnya baru aja interview sama dia setelah latihnya Ranz Cuma baru boleh di-release kayaknya kontennya minggu depan, sekarang ini masih untuk members only Jadi, very short interview tapi very fun, orangnya seru banget dan orangnya sangat baik sih dan lucu sih actually si Devon ini sih Jadi, ya ditunggu aja untuk konten interviewnya, tapi sekarang ini kita lagi macet-macetan dulu guys di tol Masih sekitar 45 menitan lagi, gue udah agak telat sih, biasanya kan gue suka sampai lapangan tuh 2 jam setengah sebelum game Tapi karena tadi ada tugas negara dulu, kita harus bikin time out Karena luka 73 poin, biar ngeliputnya tenang lah ya, jadi gue lagi kerjain itu dulu So, ya probably kita akan nyampe sana 1 jam sebelum game So, once again, thank you guys for always watching my vlog Gila sih, vlog untuk IBL selalu rame sih, so I really appreciate everybody Semoga kita juga hari ini akan dapet konten-konten yang seru nanti di Gor Laga Tangkas nih gue pertama kali sih kesana So, very excited sih to go there And once again, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk nonton secara full untuk akan sangat membantu sekali Dan ditunggu juga untuk komentarnya, so once again thank you guys for watching And I will see you guys when we get to Gor Laga Tangkas, let's go! Guys, kita baru nyampe di Laga Tangkas Dan ini yang paling menarik perhatian sih, of course Di atas ini ada logonya Borneo Hornbills ya Ini bikin makin berasak kayak homeportnya mereka sih Now let's go! We are inside Laga Tangkas sekarang ini Dan masih pemain Pransa ini, lagi pemanasan sekarang Pemain asingnya But this is a pretty nice stadium though Pretty nice Jamar and Big T Yang pemanasan paling pertama Untuk Borneo Dan ini pelatihnya barunya Coach Ricky Benitez Belum ngelatih hari ini baru nonton aja Hari ini masih observasi Katanya mungkin game ketiga ntar Kenapa, get some of you GKUKAets! 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 GKUKAet! pilih Joget are crond joget Joget jou Sampai ketemu lagi. Paling main. Embracing each other. Need 4. Wih, sepatunya ada apa? Lamello apa nih? Gue udah pertama kali lihat nih. Keren juga sepatunya Dava nih. Main banyak lah Dava hari ini harusnya ya. Yang akan melatih Borneo hari ini adalah Coach Danny. Dan sebelahnya ada Nigel Young. Dan Big T. Tidak. 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 Wah asy. Favorit saya juga nih. Mas Budi Marfan. One of the best. Ini menuju. Big T. Bagus. Kalamuala... Terima kasih telah menonton! 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 Selamat 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 menonton! He! Flach Terima kasih telah menonton! 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 Sebelum hal-hal yang telah menonton! Saya akan menikmati itu! Selamat datang ke Indonesia! Terima kasih telah menonton! 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 tapi ilang tau lo, gue nembak sampe capek, frustrasinya sampe ilang jadi kayak udah capek besok dateng ke lapangan kayak yaudahlah jadi kayak udah gitu, emang butuh ketenangan intinya sih butuh ya, tapi sekarang kalo udah kayak gini kayaknya abis ini masuk terus nih nembak amin 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 amin, besok dateng gak? besok, waduh saya besok ada sparring sendiri saya, time out dia yang ada sparring besok, kita lawan halo basket kita besok ini jadi gue nontonnya malemnya aja, yang game malem, tapi toh, kan kan udah menang 3 kali nih beruntun kalo lo liat apa sih, kok bisa tiba-tiba jadi cohesive setelah preseasonnya sedikit shaky nih iya, itu yang pas interview waktu itu gue bilang kayak kita masih kemarin awal-awal tuh masih mencari egonya masih tinggi sekarang lo liat si siapa Devon egonya turun, terus misalkan Nash, ELB, terus Malik Jerome udah mulai ngerti satu sama lain tuh maunya apa jadinya kalo mereka pun akhirnya, oh kita liat ya, oh dia mau main sendiri atau mereka mau minta pikiran, kita lebih solid gitu, kita udah lebih ngerti lah satu sama lain, makanya bagus gitu Devon, kalo lo bagaimana caranya siap-siap untuk bisa menerima passing Devon, kadang-kadang suka ngagetin oh gila, gila, dilatihannya tuh susah banget, sampe latihan sendiri kayak, sampe hari kita memutuskan untuk kalo latihan, passing yang kenceng, kenceng banget, terus kenceng banget, soalnya Devon kalo passing kayak ngasih bom iya, belum kayak pak, gitu, gitu, jadi belum berharus siap banget gitu, sampe semuanya, sampe ada, 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 ada gimana, Argus sama Kiang, latihan sendiri buat di passing Devon, dia ke tang, kenceng, pang, serius untuk latihan untuk kayak, lu gua pasti ga dapet-dapet, ya lu latihan sama gua, pang, dipasang aja, ditibuk-tibukin gitu, harus takkep, harus takkep gitu Harusnya Salamena juga nih, sama, hahaha, pasti ga ketang-tang juga deh iya, luar biasa tapi gila, sampe segitunya berarti ya sampe segitunya, sampe segitunya thank you so much, thank you good luck di game besok ya capek gak? lumayan, lumayan lumayan, tapi istirahat lah abisnya ya, istirahat, makanya langsung ke hotel nih, ditungguin koci-aceng aja siap, oke, good luck tomorrow, thank you thank you guys guys, itu adalah liputan gua hari ini, dimana Ransiwa Bogor berhasil to stay undefeated setelah mengalahkan Borneo Hornbills 8060 Wolo, Devon, with another big game 22 poin, 9 asist dan juga Lebray Nash, double-double, 17 poin, 11 rebounds gila sih, mereka sih mainnya enak banget sih, ditonton-tontonnya, passing-nya, ball movement-nya dan juga mereka try to push the tempo all the time yeah man, what a game from Ransiwa Bogor tapi emang hari ini saya liputannya ga terlalu banyak interview hari ini tapi berhasil untuk interview dengan pelatih barunya Borneo, yaitu Coach Ricky Benitez we'll see though, he's very excited about the opportunity, about the chance dan juga pengen mencoba untuk membawa balik Borneo dan juga menjadi kompetitif lagi and of course, tadi juga interview dengan Altov Altov akhirnya setelah kerja keras karena ini di practice dia latihan tambahan 2 jam dan akhirnya dia bisa pecah juga telurnya otak 3 poin congratulations kepada Altov dan juga kepada Ransiwa Bogor so, hopefully you'll enjoy the content today, the vlog kalian semoga masih bisa merasakan atmosfernya juga di Laga Tangkas besok, big game though besok, I'm super excited Prawira melawan Dewa United kita akan ke Dewa United Arena gua akan kasih liat kalian nanti seberapa keren dalamnya Dewa United Arena besok so, stay tune once again gua thank you mostly untuk semua yang sudah nonton dan juga sudah nonton secara full untuk vlog kali ini really appreciate everybody now it's time to go back to Jakarta get some rest besok kita akan lawan Halo Basket can't wait for that too so yeah, once again thank you so much for watching and I'll see you guys again very soon peace out everybody